Kemerian selanjutnya masih dari Madura, ratusan ibu-ibu di Pamekasan cetak rekor muri dalam aksi bakar sate 20 ribu tusuk secara bersama-sama. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan salah satu kuliner khas andalan kota Pamekasan pada masyarakat luas. Tak kurang dari 20 ribu tusuk sate lalak tersedia di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu sore. Kuliner kota khas Pamekasan ini memiliki potongan daging berukuran kecil yang ditusuk batang lidi. Bumbu sate lalak adalah campuran kacang, kecap, bawang merah, dan bawang putih. Ragam sate lalak dibuat dengan bahan dasar daging ayam, daging kambing, atau daging sapi. Sate lalak yang khas itu ukurannya kecil-kecil, jadi kita makannya itu terasa lebih enak. Seperti itu, biasanya sate itu ukurannya besar, jadi untuk sate lalak itu dipotong kecil-kecil. Kalau bukunya biasa untuk buku kacang, kacang dengan kecap. Aksi membuat 20 ribu tusuk sate lalak bersama-sama ini tercatat dalam rekor muri, dalam kategori rekor sajian sate lalak terbanyak. Penghargaan pun diberikan langsung kepada Bupati Pamekasan. Bahwa sate lalak ini diakui oleh semua orang bahwa ini adalah merupakan kuliner Kabupaten Pamekasan. Jadi bukan kuliner yang lain, kalaupun ada sate lalak di luar daerah, tapi dia adalah menjiplak dari Kabupaten Pamekasan. Kegiatan yang digelar sejak pukul 3 hingga pukul 5 sore ini, bertujuan untuk mengenalkan kuliner andalan Pamekasan ini kepada masyarakat luas. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET. Yang Zahormat